Intro Jopi Radar, sekolah pendengar pertama SMP Negeri 14 Tegal Melunching aplikasi Bank Sampah 14 atau Simbae Untuk mengubah sampah menjadi rupiah Aplikasi tersebut akan mencatat semua transaksi jual beli sampah Dari nasabah Bank Sampah 14 Yang merupakan warga SMP Negeri 14 Tegal Kepala sekolah pendidik, tenaga kependidikan Dan seluruh siswa yang memiliki akun Serta menjadi nasabah di Bank Sampah 14 Launching aplikasi Simbae ditandai dengan pemukulan gong Oleh Kepala Dikbud Ismail Fahmi Didampingi Kepala DLH Kota Tegal Nani Lestari Dan Kepala SMP Negeri 14 Tegal Eny Triastuti Di Hall SMP Negeri 14 Tegal Kepala SMP Negeri 14 Tegal Eny Triastuti Mengatakan SMP Negeri 14 Tegal tahun 2022 Melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 1176-MENU-LKH-SDM-11-2022 Meraih predikat Sekolah Adi Biata Nasional Setelah sebelumnya tahun 2020 Berhasil meraih pelaksana terbaik 3 Sekolah Adi Biata Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pengembangan sekolah mandiri dilakukan dengan menanam seribu buah Ada sekian ratus buah yang ditanam seperti tanaman anggur Hal itu merupakan salah satu inovasi menjadi Sekolah Adi Biata mandiri melalui aplikasi Bank Sampah Bahkan aplikasi tersebut pertama di Kota Tegal Ada banyak Bank Sampah namun yang menggunakan aplikasi baru di SMP Negeri 14 Tegal Kepala Dizdikbud Ismail Fahmi mengungkapkan Bank Sampah yang sudah teraplikasi Aplikasi Bank Sampah 14 atau Sibahe Dan di dinas hanya konsep Sehingga P5 yang diharapkan prosesnya kesana Untuk menjadi produk seperti itu untuk bisa berkolaborasi Untuk proses pembelajaran Dan SMP Negeri 14 Tegal Bahwa proses tersebut sudah dilakukan dengan baik Sedangkan pengolahan sampah di SMP Negeri 14 Tegal dapat berjalan dan dikihatkan Sementara itu Jack Miradar Kepala DLH Kota Tegal Nani Lestari menyampaikan Produk yang dihasilkan dari SMP Negeri 14 Tegal Dapat menghasilkan yang bagus Dan sekolah tersebut sudah menunjukkan progres yang dalam pengelolaan sampah Karena sampah tersebut merupakan masalah nasional Bewan Daniristanto, Radar Tegal TV Jack Miradar Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV Agar tidak ketinggalan berita terbaru